Di pembahasan video sebelumnya, kita sudah pernah membahas salah satu Gundam seri After Colony, yaitu Epion Gundam, dari Mobile Suit Gundam Wing. Jadi, hari ini kita juga akan membahas rival dari Epion Gundam, yaitu Wing Gundam Zero, atau bisa disebut juga Wing Zero. Nah, karena kemunculan Wing Zero memiliki bentuk serta desain yang berbeda dari versi film maupun seri TV, jadi gue akan membahas Wing Gundam Zero pada versi TV terlebih dahulu di video ini. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru menemukan channel ini dan menyukai konten pembahasan seputar Gundam, Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan bell notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan video seputar pembahasan Gundam menarik lainnya dari channel ini. So, jadi langsung aja kita bahas, bray. Berbeda dengan seri lain, bila karakter utama akan mendapatkan Gundam baru sebagai pengganti dari Gundam sebelumnya, di seri Wing, karakter utama akan mendapatkan Gundam dengan rancangan lama yang belum sempat dibuat sebagai penggantinya. Jadi bisa dibilang, di Wing series, konsep Gundam terkuat untuk karakter utama malah berasal dari rancangan Gundam sebelumnya, seperti hero Yui yang menggunakan Wing Gundam Zero setelah Wing Gundam. Wing Gundam Zero merupakan rancangan Gundam tertua yang pertama kali dirancang oleh 5 ilmuwan Gundam, yang juga pernah merancang teologi sebelumnya pada waktu After Colony 175. Karena beberapa alasan, Wing Zero tidak dibuat pada waktu itu, sehingga hanya menjadi sebuah data dari rancangan saja. Namun, berdasarkan data dari Wing Gundam Zero inilah, 5 ilmuwan Gundam kemudian membuat 5 unit Gundam asli yang digunakan sebagai alat untuk misi melakukan operasi meteor yang berlangsung pada cerita TV. Beberapa teori mengatakan Wing Gundam Zero tidak pernah benar-benar dibuat pada masanya, dengan alasan bahwa Zero system yang akan disertai dalam pembuatannya dikatakan tidak manusiawi dan berbahaya. Selain itu, bahan utama yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan sistem maupun Gundam yang melahirkan kode nama Gundam itu sendiri, yaitu Gundam Neum, belum dapat diproduksi pada waktu itu. Jadi, faktor-faktor tersebutlah yang membuat perancangan sekaligus pembuatan dari Wing Gundam Zero disegel dan dihentikan oleh para ilmuwan Gundam. Namun 15 tahun kemudian pada cerita anime, pembuatan dari Wing Zero sendiri terwujudkan dan menjadi nyata. Ketika, cetak biru untuk membangun Wing Zero yang ditinggalkan oleh salah satu ilmuwan Gundam, yaitu Instruktur H, ditemukan dan digunakan oleh Quatre untuk membangun Wing Gundam Zero. Alhasil, sesuai ekspetasi dari rancangan data tersebut, Wing Zero yang selesai dibuat berhasil terlahir dan menjadi sebuah mobile suit berkinerja tinggi sekaligus mengerihkan yang muncul pada pertengahan episode. Beberapa fitur utama yang ada pada Wing Zero diantaranya ada Zero System dan fitur mekanisme transformasi. Kita akan bahas Zero System terlebih dahulu. Zero System sendiri adalah sistem antarmuka yang dirancang untuk menghilangkan kelemahan fisik maupun mental dari pilot. Yang mana ini berfungsi untuk menarik keluar potensi penuh sesungguhnya dari mobile suit. Ide dari rancangan sistem ini sendiri oleh para ilmuwan Gundam berasal dari kegagalan mereka pada pengembangan Tolgis sebelumnya. Yang mana Tolgis hanya menjadi sebuah mobile suit besar dengan spesifikasi tinggi tanpa dapat dikuasai dengan mudah oleh pilot manusia. Jadi, karena Wing Zero memiliki spesifikasi yang jauh lebih tinggi dari Tolgis, untuk mengatasi kekurangan serta hal yang sama yang terjadi pada Tolgis sebelumnya, kemudian Zero System disertakan pada Wing Zero sebagai solusi. Terdapat dua fungsi nyata dari Zero System. Yang pertama, sistem dapat menganalisis dan memprediksi situasi tertentu sehingga dapat memberikan saran yang sesuai bagi pilot untuk menunjukkan tindakan apa yang diperlukan untuk meraih sebuah kemenangan. Gambaran cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sistem akan menganalisis berbagai situasi melalui berbagai sensor padat yang disediakan pada bagian unit kepala. Setelah itu, sistem akan memprediksi beberapa situasi tersebut dan menjadikannya beberapa gambaran data kemungkinan, yang kemudian hasilnya akan langsung dikirimkan ke dalam pemikiran pilot. Dengan catatan, seseorang yang tidak memiliki kriteria seperti tekad dan mental yang kuat dalam pengoperasian, akan beresiko dirinya menjadi gila untuk sementara waktu, bahkan membuat pilot dapat dikendalikan oleh sistem. Yang mana, bila hal tersebut sampai terjadi, sistem akan memaksa pilot untuk memilih gambaran kemungkinan yang dipilih oleh sistem itu sendiri, tanpa pilot dapat menolaknya. Nah, hasil dari prediksinya sendiri biasanya akan mengabaikan nilai moral kemanusiaan seperti mengabaikan kematian masal, kerusakan, bahkan kematian untuk pilotnya sendiri. Dan karena pilot dapat melihat hasil dari gambaran masa depan yang disediakan oleh Zero System melalui pemikirannya, hal tersebutlah yang biasanya akan membuat pilot berusaha untuk menolak gagasan tersebut, meskipun gagasan itu menawarkan sebuah kemenangan. Faktanya gambaran mengapa Wing Zero memiliki desain kepala yang dipenuhi dengan banyak sensor disini akan terungkap. Jadi, walaupun pada dasarnya kontrol dan respon Zero System dikendalikan melalui kokpit, sensor pada sistem ternyata membutuhkan banyak sekali data untuk dapat berfungsi dengan baik. Jadi, bisa dikatakan, bagian dari kepala Wing Zero yang dipenuhi dengan sensor seperti sensor lensa maupun antena padat runcing menjadikannya salah satu bagian yang sangat penting. Berlanjut pada fungsi nyata kedua dari Zero System. Dikatakan, Zero System dapat memberikan pilot kemampuan untuk beradaptasi dengan baik dalam menjalani dan merasakan akselerasi serta manuver yang dihasilkan oleh Mobile Suit. Di mana memang sebenarnya Wing Zero sendiri memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan kejam bila dibandingkan dengan tolgis. Sehingga dapat dikatakan, tanpa penggunaan Zero System, pilot manapun tidak akan sanggup untuk memiloti Wing Zero. Di dalam kokpit, terdapat pemasangan peralatan biofeedback canggih yang memungkinkan peralatan tersebut untuk mengurangi ketegangan serta dampak stres pada pilot. Sehingga memungkinkan pilot dapat beroperasi pada tingkat di luar batas manusia. Setelah membahas fitur sistem, kita akan beralih pada fitur kedua dari Wing Zero yaitu kemampuannya yang dapat bertransformasi ke bentuk jelajah yang diberi nama Neobird Mode. Ini adalah bentuk di mana Wing Zero dapat melakukan penjelajahan dengan kecepatan tinggi dengan menerapkan desain bentuk pesawat. Hal ini dilakukan agar tidak seperti tolgis yang hanya memiliki kecepatan tinggi namun tidak memikirkan desain untuk mengatasi akselerasi manuver tinggi yang dihasilkan. Kecepatan tinggi yang dihasilkan Wing Zero pada bentuk penerbangan ini juga lebih didukung dengan beberapa pemberian vernier pendorong jet mesin yang terletak pada backpack, sayap, kaki dan juga pada bahu. Untuk vernier pada armor sayap, itu memiliki mekanisme buka-tutup untuk melindungi pendorong sekaligus mengungkapkan vernier ketika masuk dalam bentuk penerbangan. Dengan memusatkan semua pendorong untuk menghasilkan daya dorong yang kuat, kinerjanya jauh melampaui akselerasi yang dihasilkan oleh tolgis. Bahkan pada anime, setelah menggunakan Twin Buster Raffel untuk menghancurkan pecahan meteorit Libra yang akan jatuh ke bumi, daya dorong yang dihasilkan dalam mode Neobird cukup untuk melawan tarikan gravitasi bumi sehingga membantu pesawat kembali keluar angkasa. Dan untuk pengaturan manuver pada pesawat, tentu saja itu ada pada bagian sayap yang juga memiliki sapa penggerakan kendali. Pada bagian kerangka yang disebut sebagai Zero Frame yang juga memiliki pembuatan dari bahan yang sama yaitu Gandenium, juga memberikan Inner Frame kemampuan yang sama dengan daya tahan serta kekokohan yang luar biasa pada bagian luar armor. Sehingga meski bagian pelindung armor luar mengalami rusak berat, sementara bagian Inner Frame tidak hancur, hal tersebut dapat membuat Wing Zero akan tetap dapat beroperasi sampai dirinya benar-benar hancur. Berikutnya, kita akan beralih ke persenjataan. Seperti yang kita tahu, Wing Zero memiliki Twin Buster Raffle sebagai persenjataan utama. Twin Buster Raffle milik Wing Zero memiliki keluaran beam yang terhubung langsung ke generator utama pada badan Mobile Suit melalui konektor internal pada bagian Inner Frame lengan. Twin Buster Raffle dari Wing Zero juga memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada milik Wing Gundam. Hal tersebut dikarenakan senjata dari Wing Gundam hanya diisi dengan beberapa Megasin sebagai pemasokan untuk tenaga keluaran beam. Itu tidak seperti Wing Zero yang memiliki penyaluran energi dari reaktor tenaga. Sehingga, di Wing Gundam, senjata hanya dapat menembak dengan daya hancur tinggi serta lebih tinggi sebanyak 3 kali pada output maksimum. Twin Buster Raffle milik Wing Zero, efek daya ledaknya sangat konyol, di mana pada tembakan dengan output maksimum, itu dapat dengan mudah menghancurkan satu koloni. Terdapat senjata lain yang dimiliki Wing Zero selain Twin Buster Raffle, yaitu ada beam saber dan juga gutling gun pada bahu. Sementara untuk perlindungan, Wing Zero memiliki seal dengan kemampuan ganda, di mana selain seal terbuat dari paduan gandenium, seal juga dilapisi dengan anti-beam. Pada ujung seal, itu juga memiliki sebuah fitur mekanisme yang dapat menjadi senjata tambahan untuk merusak suatu target. Pada anime, Wing Zero pertama kali dipiloti oleh Kuatre, yang lalu waktu demi waktu dipiloti oleh karakter yang berbeda satu demi satu. Namun pada akhirnya, pilot terakhir yang menetap menjadi pilotnya adalah Hiroyui. Menurut gue, spesifikasi dari teknologi Gundam Era After Colony masih kurang lengkap digali penjelasannya untuk media sosial. Dimulai dari reaktor utama pada Gundam dan juga pada senjata Twin Buster Raffle, yang bikin gue penasaran kenapa reaktor tersebut mampu mendukung energi dari sebuah mobile suit sehingga dapat menghasilkan persenjataan yang mematikan seperti Twin Buster Raffle. Dan untuk Zero System pendapat analisis gue sendiri, sistem ini seperti menjadi keharusan yang harus ada pada mobile suit dengan karakter spesifikasi tinggi. Contohnya, ya seperti Wing Zero dan Epion. Tanpa sistem ini, pilot manapun digambarkan akan sangat sulit untuk menguasai dua model Gundam tersebut. Tapi hal itu akan masuk akal yang mana dalam seri ini tidak ada yang namanya manusia dengan kemampuan lebih seperti New Type atau Coordinator. Jadi meski Zero System berbahaya bagi manusia atau pilot, tentunya masih ada hal-hal positif yang didapat dari penggunaan sistem ini. Nah, gue rasa cukup hari ini pembahasan kita, Brai. Oh iya, terima kasih banyak buat kalian yang masih selalu mendukung channel ini untuk terus maju dan berkembang lebih baik lagi. Karena tanpa kalian, gue bukan apa-apa. Jadi, terima kasih sudah menonton. Gue pamit undur diri. Salam Gundam!